Baik Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bagi kalian para mahasiswa program pengen bahasa inggris atau intensif inggris Yang akan mengikuti UTS offline Pastikan kalian sudah ready untuk pelaksanaannya ya Jadi baik kalian yang menggunakan hp Kalian wajib menginstall aplikasi Moodle untuk penggunaan sebagai alat ujiannya Bagi kalian yang menggunakan laptop Pastikan kalian juga menginstall save isam browser Jadi nanti teacher kalian yang akan men-share file config ujiannya Berikut saya berikan tutorial untuk melaksanakan tes dengan menggunakan Moodle Pertama pastikan sudah install aplikasi Moodle Seperti ini gambarnya huruf M yang ada topi toganya Setelah itu silahkan dibuka Baik Di sini nanti kalian langsung ketikkan website-nya Jadi ketik aja tas Dot ldc dot ump dot ac dot id Seperti ini Kemudian masukkan name kalian Seperti ini Pastikan ejaannya tidak salah Kemudian password standarnya defaultnya adalah strip Jika tidak bisa silahkan menggunakan password disia Setelah kalian masuk seperti ini Kalian langsung menemukan halaman dashboard Dan kalian langsung berpindah ke halaman site home Yang bagian atas ini site home Seperti ini Kemudian kalian klik available courses Available courses ini Kemudian nanti akan muncul banyak sekali kelas-kelas di sini Kalian langsung klik yang tanda titik tiga di atas Kemudian show only my courses Tujukan kelas yang saya ambil saja Seperti ini Nanti akan muncul kelasnya Baru nanti kalian buka Dan nanti disini akan muncul unit-unit Dalam pembelajaran kalian Dan nanti teachernya akan share quiznya di halaman disini Jadi pastikan mengerjakannya melalui aplikasi ini Dan settingannya menggunakan settingan bahasa inggris Terima kasih Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih